Dua orang tersangka berhasil diamankan anggota Polsek Taman Sari kota Panggal Pinang. Mereka adalah P. laki-laki 19 tahun dan B. laki-laki 21 tahun. Meskipun sempat melakukan upaya melarikan diri, tersangka berhasil diamankan anggota kepolisian Polsek Taman Sari saat sedang bersantai di terminal selindung Panggal Pinang. Bahkan salah satu pelaku yakni P merupakan residivis kriminal karena juga pernah terlibat kasus pencurian uang senilai 80 juta rupiah. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa dua unit sepeda motor hasil curian dan beberapa spare part kendaraan roda dua. Kapolsek Taman Sari kota Panggal Pinang AKP Junaidi mengatakan tersangka melakukan aksinya saat malam hari hingga pagi hari dengan mengincar pehuni rumah dalam keadaan tertidur lelap. Rumah yang diincar mereka, nah ini pun juga yang kedua ini karena pagi-pagi jam lima sebu berarti kan masih sepi. Tepat tinggal yang di-TO-kan dia, lagi keadaan-tidur tidur. Jadi subuh-subuh dan keadaan tidur ini? Ya. Pernah gak mereka beroperasi siang hari misalnya? Sementar, belum malam. Gimana ya? Operasinya di wilayah Panggal Pinang aja atau mungkin ada di luar? Di Panggal Pinang, sebentar di Panggal Pinang masih ya. Saat ini kedua tersangka masih diamankan di Polsek Taman Sari Panggal Pinang. Akibat perbuatannya, tersangka B terjerat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun dan tersangka B terjerat pasal 480 Juntur 56 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Panggal Pinang, jaski Anda mewartakan.